Welcome to our channel Baju Koko Kalian tahu bahwa baju koko berasal dari Tionghoa kan? Ya, ini merupakan baju khas masyarakat Tionghoa. Hanya saja konsep baju ini diadopsi oleh orang-orang Betawi di Batavia. Sejarawan CJ Rizal menyebut baju koko berasal dari baju masyarakat Cina bernama Tui Kim. Baju ini memiliki bukaan di tengah dengan lima kancing yang umumnya dipadukan dengan celana komprang atau longgar. Karena beralkulturasi dengan budaya Betawi, baju yang juga dikenal dengan nama baju Tikim ini biasanya dipadukan dengan celana pangsi atau celana komprang bermotif batik. Nah, baju ini identik dengan laki-laki Tionghoa yang lazim disapa ngkoh-ngkoh. Tapi orang biasa menyingkat ngkoh-ngkoh menjadi koko. Nah, baju yang terlanjur diadopsi oleh masyarakat Betawi ini pun digunakan jamak oleh laki-laki Islam di Nusantara. Dan dinamakanlah baju koko. Sementara kini orang Tionghoa di Indonesia hanya menggunakan baju ini dalam acara-acara besar saja. Beduk Apakah di masjid-masjid sekitaran rumah kalian masih menggunakan beduk untuk pertanda telah masuk waktu shalat? Kalian harus tahu kalau beduk juga merupakan budaya Cina. Ada juga sih yang bilang kalau ini dari India. Tapi, bersumber dari laman okison.com di Nusantara atau Indonesia. Kabarnya ditilik dari sejarahnya, beduk merupakan peninggalan dari panggima Cheng Ho atau laksamana Zheng He. Berdasarkan legenda Cheng Ho dari Cina, ketika pasukan dari Tiongkok ini datang ke Semarang, Raja Jawa pada masa itu begitu bergembira dengan kedatangan tersebut. Cheng Ho pun tersanjung, maka ketika ia hendak meninggalkan Nusantara, ia memberikan hadiah kepada sang raja. Sang raja pun hanya meminta agar ada beduk yang terdengar sebagai penanda waktu shalat datang. Seperti di Cina, Korea, dan Jepang yang menggunakan beduk untuk penanda waktu ritual mereka. Petasan Bersumber dari laman historian.id, kabarnya tradisi membakar petasan sudah dimulai sejak pemerintahan Jelestih Han pada tahun 200 sebelum Masehi. Tradisi ini untuk mengganggu sosok mahluk gunung bernama Nian yang selalu keluar gunung dan mengganggu perayaan tahun baru. Suara ledakan dari bambu untuk menakut-nakutin Nian yang selalu keluar setiap tahun baru itu disebut Bao Zhu. Ada yang menarik, ternyata petasan di masa itu masih belum menggunakan misiu karena bubuk peledak ini belum ditemukan. Memang orang Cina lah yang pertama kali menemukan misiu. Dan petasan dengan misiu baru ada pada era dinasti Sung tahun 960 sampai 1279. Ini ditemukan oleh seorang pendeta bernama Li Tian. Nah orang Indonesia juga menggunakan petasan bahkan menjadikan petasan sebagai budayanya. Orang Betawi misalnya mempunyai kebudayaan membakar petasan di acara pernikahan. Sementara di perayaan seperti lebaran dari tahun baru, orang-orang Indonesia juga membakar petasan. Sampai sekarang kita masih kaget-kaget kan dengan bunyi petasan ini? KOSAKATA Akulturasi Indonesia dan Tionghoa juga terjadi dalam bahasa komunikasi. Kalian biasakan pakai kata gope untuk menyebut 50? Nah, taukah kalian kalau kata gope, goceng, cepek, seceng, dan sebangsanya merupakan bahasa Tionghoa? Kalian sering pakai kan kata-kata itu dan bangsanya? Nah, kalian mungkin selama ini mengira kalau itu adalah bahasa Betawi. Tapi ternyata bukan. Tepatnya, kosa kata-kosa kata tersebut merupakan bahasa Mandarin kek atau hoqian. Sejarahnya, kosa kata-kosa kata tersebut digunakan oleh para perdagang Tionghoa yang dahulu bisa dibilang memang dikenal sebagai penguasa perdagangan. Kosa kata gope, cepek, dan seceng itu untuk menyatakan bilangan atau angka dan harga. Nah, karena bahasa itu sudah sering didengar oleh orang Indonesia sebagai pembeli, mereka pun terus menggunakan kosa kata-kosa kata tersebut. Akhirnya, bahasa itu menjadi lazim bagi orang Indonesia, bahkan menjadi bahasa gaul atau bahasa slang. Ini dia makanan dengan aneka sayur yang berkuah kental dengan cita rasa gurih. Taukah kalian capcai ini makanan dari mana? Ternyata capcai merupakan makanan orang-orang Cina. Tidak heran kalau masakan asal Cina ini tidak dikenal di negerinya sendiri. Dilansir dari laman tribunnews.com, dahulu katanya capcai merupakan upaya spekulatif koki istana memasak sisa-sisa sayuran. Ini karena raja tidak mau makan makanan sisa. Makanya sisa sayuran tersebut diolah secara kreatif oleh para koki istana. Diduga capcai masuk ke Indonesia dibawa dari Fujian oleh orang-orang Hokkien. Orang Hokkien inilah orang Tionghoa yang mayoritas di misantara. Menurut pakar kuliner peranakan Tionghoa, Aji Bromo Kusumo. Orang-orang Hokkien ini memanfaatkan melimpahnya sayur-sayuran di misantara. Sehingga mereka juga memasak capcai di Indonesia. Sekarang untuk diketahui, istilah capcai dibentuk oleh kata za yang berarti campuran dan cai yang berarti sayuran. Dalam dialek Hokkien, campuran disebut sebagai cap. Maka jadilah capcai. GAMBANG KROMONG Kayaknya Betawi memang dekat dengan Tionghoa ya. Musik gambang kromong yang belakangan identik berasal dari dua buah alat perkusi yaitu gambang dan kromong ternyata juga merupakan budaya Cina. Pada awalnya, musik orkes ini adalah perkembangan dari orkes Yang Kim. Namun seiring waktu, dalam orkes Yang Kim, tidak semua alat musik dari Cina tersebut bisa didapatkan di Nusantara. Maka secara kreatif, orang Tionghoa Nusantara menggunakan gambang sebagai musik pengiring yang larasnya disesuaikan dengan notasi yang dicintakan orang-orang Hokkien. Nah, belakangan orkes Yang Kim dikenal dengan nama orkes gambang. Pada tahun 1880, gambang kromong menjadi seperti kini karena usaha Tang Wang Mwe serta dukungan dari weekmaster Pasar Senen, Teng Chu. Dari sinilah akhirnya orkes gambang dilengkapi peralatan musik setempat seperti kromong kempul, gendang, dan gong. Lagu-lagunya pun beralkulturasi dengan lagu daerah seperti lagu-lagu Sunda Populer. Tahu Laman historia.id menyebut tahu adalah kuliner tertua yang diperkenalkan orang Tionghoa di Nusantara. Tahu inilah yang menjadi penjelamat masyarakat Jawa di masa krisis asupan Gizi. Sejarawan Jejeriza mengungkapkan, pada abad ke-10, orang-orang Tionghoa telah menyajikan tahu di Nusantara. Kabarnya tahu pertama kali dikonsumsi oleh orang kediri. Ini menurut mereka. Tapi kabarnya tahu ini dibawa tentara Kubilekan pada tahun 1292. Sementara itu, menurut Hieronimus Bodhisattoso, kata tahu berasal dari bahasa Tionghoa yaitu tahu atau teuhu. Katanya suku kata tahu atau teuhu berarti kacang kedelai, sedangkan hu berarti hancur menjadi bubur. Sementara itu, peran tahu dalam menyelamatkan asupan Gizi masyarakat Jawa, sejarahnya, pada abad ke-19, orang-orang Jawa dilanda krisis Gizi yang luar biasa. Saat itu, hasil bumi dikuras untuk kepentingan kolonial. Saat itulah tahu muncul sebagai pangan alternatif. Itulah tadi sejumlah kebudayaan Tionghoa yang menjadi budaya Indonesia. Kalian tahu budaya lainnya? Beritahu kami dengan menuliskannya di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video-video dekatif lainnya yang sudah kami sajikan untuk kalian. Sekali lagi, jangan lupa subscribe dan tinggalkan aku. Terima kasih. Baik, always. Ya, itu. Ya, Andin dulu, silakan Andin. Jadi kan kami perlengkiran dari kelompok empat, tadi kan sudah diputarkan ya Pujunga. Jadi ada tujuh budaya orang Tionghoa yang masih diteruskan di Indonesia. Jadi kan tidak dapat digunjari bahwa dulu, pada zaman dahulu kala, bangsa-bangsa asing itu datang ke Indonesia itu melalui perdagangan. Jadi kan karena emang Indonesia itu kan tempatnya strategis untuk berdagang, terus sebudaya alamnya banyak blablabla, mengundang banyak orang asing datang ke Indonesia. Nah, melalui itu tadi kan banyak perdagangan Cina yang datang ke Indonesia. Terus lewat berdagang tadi karena memang orang Cina ini apa ya, punya kemampuan berdagang yang baik, dia itu kayak merajai pasar gitu. Terus orang Cina itu banyak yang menggunakan tadi yang kata-kata, bopek, seceng, blablabla, kayak gitu. Nah, orang Indonesia yang sebagai pembeli itu kayak terus-terusan beli, terus dengar percakapan itu jadi kayak, oh udah paham, ini tuh artinya ini, terus kebawa sampai sekarang, kayak gitu. Terus, kan karena emang orang Cina di sini kan, di sini kan pakai bajunya mereka tadi yang tuiki tadi, terus diambil sama betawi, jadi pick up itu, terus diadaptasi lagi sama orang Islam, jadi baju kubuka gitu. Jadi emang budaya-budaya Tionghoa itu banyak yang masih berjalan di Indonesia, maupun diperbarui kayak gitu. Nah, mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman saya yang lain. Ya, saya mau menambahkan, tadi kan kebanyakan kan akulturasi budaya yang ada di Indonesia itu kan kebanyakan terjadi di Betawi. Itu karena sebenarnya kan Betawi itu memang bukan apa ya, memang bukan budaya lokal seperti budaya Jawa atau Sunda. Soalnya budaya Betawi itu adalah campuran budaya-budaya dari budaya Tionghoa, budaya Arak, kemudian juga budaya dari area lain di Indonesia. Maka dari itu alasan kenapa kok kebanyakan akulturasi, apa itu namanya, akulturasi budaya Cina yang ada di Indonesia itu ada di Betawi. Karena memang Betawi ini kayak melting pot-nya budaya-budaya di Indonesia, begitu. Ya, apakah Mbak Dia mungkin menambahkan satu lagi? Ya, saya ingin menambahkan, mungkin bedanya dengan yang ada di Indonesia adalah, kalau di Cina itu lebih memiliki makna gitu ya, dimana biasanya baju, seperti baju koko itu juga dipakai saat acara besar saja, kemudian beduk juga dipunyikan saat untuk beribadah. Kalau di Indonesia kan, untuk baju koko mungkin mau pakai dimanapun bisa, karena tidak memiliki makna yang khusus begitu. Sekian dari kelompok kami. Ya, terima kasih. Ya, jadi tadi ada tujuh ya. Ada baju koko, beduk, petasan, kosa kata, capcay, gampang, kromos, tahu. Jadi mungkin dari kita ada yang belum tahu. Oh, ternyata itu dari Cina. Nah, ini sekarang kita membuka wawasan baru, bahwa mungkin ada yang belum tahu kalau capcay itu dari sana, dan ada sejarahnya tadi ternyata itu sisa makanan raja. Padahal di sini kan enak, capcay itu, sayur begitu. Baik, terima kasih untuk krompat CC. Kita beri plus. Baik, berikutnya room 5, silakan.